Terima kasih Tidak lama kemudian ternyata orang itu betul-betul datang Sering juga terjadi ketika kita kumpul-kumpul dengan teman Kemudian kita membicarakan misalnya seorang teman yang belum datang Tidak lama kemudian tiba-tiba orang itu datang dan kita mengatakan Tung Ben baru disebut namanya sudah orangnya sudah datang Sebenarnya ini bukan satu kebetulan ya Jika apa yang sering kita ucapkan itu mewujud dalam kehidupan kita Karena kata-kata ini merupakan satu energi Merupakan satu kekuatan Di dalam kata-kata itu ada makna yang terkandung di dalamnya Ada ide, ada gagasan Sejauh mana ide itu bisa mewujud Tergantung kepada kepadatan energi Yang kita titipkan atau yang kita berikan pada kata-kata itu Jadi ketika kita menyebut sesuatu Sejauh mana energi itu kita berikan pada kata-kata yang kita ucapkan Semakin tinggi getaran energi yang kita berikan pada kata-kata yang kita ucapkan Maka getaran dari kata-kata itu juga akan menyebar dan semakin cepat mewujud Kata-kata sering juga disebut dengan doa Dan dalam kata-kata itulah kita menyampaikan sesuatu Dan sesuatu itu akan datang sesuai dengan energi yang ada di dalam kata-kata yang kita ucapkan Kekuatan atau kejeban kata-kata ini sudah pernah diteliti oleh seorang ilmuwan Jepang Doktor Masaru Emoto Dan bukunya ini sangat populer pada tahun 90-an Dimana kristal-kristal air yang sangat kecil itu Senantiasa bergerak mengikuti kata-kata yang diberikan Baik itu kata-kata positif maupun kata-kata negatif Jika diberikan kata-kata positif Maka kristal air yang terbentuk itu sangat cantik, sangat indah Misalnya kata-kata cinta, maka kristal itu akan membentuk satu simetris Yang sangat cantik yang bisa dilihat di bawah mikroskop Sebaliknya jika kristal air itu kita berikan kata-kata negatif Misalnya benci atau kita mengumpat Maka kristal-kristal air itu akan pecah berhamburan Bahkan ada kristal itu membentuk sosok yang menakutkan Sehingga disimpulkan bahwa sebenarnya air itu memiliki kepekaan Terhadap getaran-getaran energi kata-kata yang diberikan Dan kita tahu bahwa tubuh kita ini 70% atau 80% terdiri dari air Jadi bagaimana ketika setiap hari kita mengucapkan kata-kata tertentu Kata-kata negatif Maka tentu akan merusak struktur kristal air yang ada di tubuh kita Tapi sebeliknya jika kita menyampaikan kata-kata positif Maka seluruh struktur air dalam tubuh kita ini akan membentuk satu gambaran yang positif Suatu gambaran yang bersinar yang cemerlang Kita juga tahu bahwa alam lingkungan di sekitar kita ini juga terdiri dari partikel-partikel air Baik itu di udara, di tanah, di tembok Sehingga kemanapun kita pergi Pasti kata-kata yang kita ucapkan akan mempengaruhi struktur air yang ada di lingkungan sekitar kita Sehingga kalau kita selalu mengucapkan kata-kata negatif Maka struktur partikel-partikel kristal-kristal air yang ada di sekitar kita Yang ada di bumi, yang ada di udara Itu akan membentuk gambaran kristal yang buruk Tapi kalau kita selalu mengucapkan kata-kata positif Baik yang diucapkan secara verbal maupun non-verbal Atau yang ada dalam hati kita Prasangka-prasangka positif Maka ini akan berpendar dan Membentuk kristal-kristal air yang ada di sekitar kita Yang ada di bumi, yang ada di udara, yang ada di sekitar kita Menjadi lebih hebat, lebih istimewa, lebih cemerlang Jadi keajaiban kata-kata ini bukan satu hanya ide Tapi sudah dibuktikan oleh satu penelitian ilmiah Bahwa kata-kata yang kita ucapkan Betul-betul akan mempengaruhi struktur Partikel-partikel air, partikel-partikel udara Partikel-partikel materi yang ada di sekitar kita Maupun yang ada di tubuh kita Tentu saja ketika kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain Kata-kata positif yang kita ucapkan Bukan hanya membentuk diri kita menjadi orang yang istimewa Menjadi orang yang hebat Tapi juga akan mempengaruhi pikiran Kejiwaan dan struktur tubuh orang yang ada di sekitar kita Atau orang yang sedang berinteraksi dengan diri kita Oleh karena itu penting sekali kita menjaga kata-kata positif Keluar dari pikiran kita, keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita Dan juga keluar dari bahasa-bahasa non-verbal dari tubuh kita Misalnya tersenyum Ini merupakan satu bahasa non-verbal Dimana membawa energi getaran-getaran positif itu kepada lingkungan maupun kepada orang lain Setelah sekalian Kekuatan atau keajiban kata-kata ini sudah banyak kita gunakan Di bidang pendidikan, di bidang bisnis, ketika membuat iklan Di bidang politik, ketika melakukan kampanye Ini adalah cara kita membentuk diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat Dan mengubah orang lain menjadi lebih baik, lebih hebat Dengan kata-kata positif Dengan kekuatan kata-kata yang hebat Yang selalu kita sampaikan melalui lisan kita Jadi seharusnya kalian berkata-kata positif Bukan hanya menjadi amal Tapi juga menjadi satu energi yang membentuk berlaku positif diri kita dan orang lain dan lingkungan kita Sementara kata-kata negatif Bukan hanya menjadi dosa Misalnya dusta, adu domba, fitnah Itu kata-kata negatif Itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan kata-kata negatif itu Dan juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang buruk Dan memberikan juga getaran negatif kepada orang lain Menurut hasil penelitian Kata-kata yang kita ucapkan Kurang lebih 20 ribu kata setiap hari Kata-kata itu paling banyak diucapkan oleh kaum wanita atau kaum perempuan Kurang lebih sekitar 20 ribu kata setiap hari Sementara kaum pria atau laki-laki Itu menyebut kata-kata setiap hari kurang lebih 7 ribu kata Jadi ini perbandingannya Satu banding tiga Satu kata-kata dari seorang laki-laki atau pria Itu berbanding dengan tiga kata-kata yang diucapkan oleh seorang wanita atau perempuan Ya Atau kelebihan kata-kata dari seorang perempuan Atau seorang wanita rata-rata Sekitar 13 ribu kata per hari Oleh karena itu kalau kita banyak mendengar Kom ibu-ibu perempuan yang Ramai bercerita ya Karena memang jumlah kata-kata yang diucapkan itu jauh lebih banyak Daripada yang diucapkan oleh laki-laki atau pria Mengapa kaum wanita atau perempuan menyebut kata-kata tiga kali lebih banyak daripada Kaum pria atau laki-laki Karena di otak perempuan itu mengandung protein Yang disebut Fox P2 Protein yang membuat stimulasi untuk berbicara lebih banyak Atau berkata-kata lebih banyak Ya Protein Fox P2 Namun ada juga penelitian yang dilakukan pada tikus Ternyata tikus jantan itu memiliki protein Fox P2 lebih banyak dibanding tikus betina Sehingga tikus jantan itu lebih cerewet dibanding tikus betina Ya ini berbeda dengan manusia Dimana perempuan atau wanita itu lebih banyak berkata-kata ya dibanding pria atau laki-laki Ya ini hasil penelitian Nah sudah sekalian sedikit banyaknya kata-kata yang kita ucapkan secara kuantitas itu sebenarnya tidak menjadi masalah Yang menjadi masalah adalah apa kata-kata yang kita ucapkan Apakah kata-kata positif atau kata-kata negatif Tentu yang bagus kalau kata-kata itu banyak kita keluarkan kata-kata yang mengandung energi positif Kata-kata positif Tentu yang tidak bagus kalau banyak kata-kata yang kita ucapkan dan kata-katanya itu jelek Kata-katanya itu negatif Sehingga Nabi kita Muhammad SAW Mengatakan lebih diam Kalau sudah tidak bisa lagi berkata-kata dengan baik Ini benar sekali Daripada kita mengucapkan kata-kata yang buruk ya lebih kita diam Karena dengan diam itu bisa menjadi amal Jika kita gunakan untuk bertafakur Untuk merenung Daripada nyerocos Berkata-kata yang tidak jelas Atau kata-kata yang hanya mengundang permusuhan atau menyakiti orang lain Jadi saya sekalian Kekuatan kata-kata ini sudah digunakan ya Di manapun Baik dalam pengembangan pribadi Dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam politik Dalam dakwah juga Karena itu kita harus betul-betul selektif Menggunakan kata-kata yang kita hasilkan Sehingga bisa membentuk hidup kita menjadi lebih baik Dan bisa mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik Dan juga membentuk lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang lebih baik Nah surat kalian Dibanding kita menggunakan pilihan kata-kata negatif Misalnya ketika kita menasihati seseorang Kita menghindari kata-kata yang bisa membuat orang itu malah menjadi lebih buruk Perasaannya menjadi lebih rusak Misalnya mengatakan kepada mereka Engkau memang jelek Kau memang tidak bertanggung jawab Kau memang jahat Kau memang tidak berguna Kau telah menghancurkan hidup ini Kau telah menghancurkan hidup saya Kau telah menghancurkan hidupmu Kata-kata yang buruk Kata-kata yang membuat jiwa kita ini rusak Tapi kita bisa menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif Misalnya dengan mengatakan Engkau bisa lebih hebat Engkau bisa lebih bermanfaat Engkau bisa lebih berguna Engkau sebenarnya adalah orang yang baik Engkau sebenarnya adalah orang yang Diberikan potensi oleh Allah Jadi kita mengganti kata-kata negatif itu dengan kata-kata positif Begitu pula ketika kita menyampaikan kata-kata Kepada diri kita sendiri Yang disebut dengan self-talk atau soliloquy Kita juga menggunakan kata-kata positif Misalnya ketika kita telah melakukan satu usaha yang keras Dan tidak mencapai hasil yang diinginkan Kita jangan membombardir diri kita dengan kata-kata Engkau memang bodoh Engkau memang gagal Engkau memang tidak berguna Engkau memang tidak bertanggung jawab Tapi kita mengatakan kepada diri kita bahwa Saya punya kesempatan yang masih luas Saya telah berusaha Sehingga ini adalah jalan saya untuk memperbaiki diri saya Membuat diri saya menjadi lebih kuat Membuat diri saya menjadi lebih hebat Karena dengan apa yang saya hadapi ini Saya punya pengalaman yang lebih baik Sehingga apa yang akan saya lakukan Itu adalah sesuatu yang lebih hebat lagi Daripada apa yang sudah saya lakukan sebelumnya Jadi kita memberi semangat Dan kita mengganti kata-kata negatif itu dengan kata-kata positif Karena ini adalah cara kita menggunakan Keajaiban kata-kata itu Untuk membuat hidup kita menjadi lebih hebat Menjadi lebih bermanfaat Nah seolah sekalian di dalam Islam Kita juga sudah dibekali banyak sekali Kata-kata kalimat-kalimat toyibah Kalimat-kalimat yang sudah dituntunkan oleh agama kita Untuk kita sebut Ini adalah satu kalimat Untean kata yang sudah punya kekuatan yang luar biasa Misalnya ketika kita ingin melakukan sesuatu Kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi Maha penyayang Maka ini kuat sekali akan mempengaruhi energi Kejiwaan kita Dimana kita menggunakan energi kasih sayang dari Allah Di dalam melakukan satu pekerjaan Bayangkan kalau energi kasih sayang dari Allah itu Kita gunakan Maka seluruh mahluk ini akan tunduk Kenapa? Karena energi kasih sayang dari Allah itulah yang merekatkan seluruh alam ini Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan Kita mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Karena semua yang kita peroleh itu sesungguhnya adalah pemberian Allah Karena usaha kita itu tidak akan berarti apa-apa Kalau rahmat Allah itu tidak turun kepada kita Kalau kita tidak mencapai apa yang kita inginkan Kita diminta untuk bersabar Bersabar dengan banyak-banyak beristighfar Astagfirullah Saya memohon ampun dan bertobat kepada Allah Ketika kita melakukan usaha yang maksimal dan tidak mencapai apa yang kita inginkan Mungkin penghalangnya itu adalah dosa-dosa kita Sehingga dengan membersihkan hati Maka rahmat Allah itu mudah untuk sampai kepada kita Jadi banyak-banyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Subhanallahuyamdihi Subhanallahiladzim Kita mengucapkan Allahu Akbar ketika kita menghadapi satu masalah Karena tidak ada lain masalah yang lebih besar ketika kita telah mengucapkan Allahu Akbar Jadi keajaiban kata-kata itu bisa kita gunakan Dengan menyebut kalimat-kalimat tojibah yang sudah dituntunkan oleh agama kita Oleh Islam itu Dan tentu agama lain juga punya tuntunan bagaimana berkata-kata yang baik kepada diri sendiri Kepada orang lain maupun kepada semesta Kemudian kita juga mengisi percakapan-percakapan kita Diksi narasi kita dengan kata-kata positif Coba bandingkan Lebih banyak kata-kata positif atau kata-kata negatif yang selalu Anda ucapkan Di kamarnya itu dia tulis hidup adalah perjuangan Kalau kita menganggap hidup ini adalah perjuangan Ya setiap saat kita akan berjuang Ada juga yang menulis hidup adalah persaingan Hidup adalah kompetisi Maka setiap hari sepanjang hidupnya dia akan terus berkompetisi Dia akan terus bersaing Tapi kalau kita menganggap hidup adalah ibadah Maka setiap hari kita akan beribadah Hidup adalah satu anugerah Maka setiap hari kita akan mendapatkan anugerah Hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik Maka otomatis pikiran bawah sadar kita akan selalu mencari cara bagaimana Kita memberikan manfaat di dalam kehidupan ini Karena kita menganggap hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik Jadi Kata-kata yang kita ucapkan akan merefleksikan kehidupan kita Nah apakah kehidupan Anda sulit Anda merasa selalu terketekan Anda selalu merasa kesulitan Selalu merasa banyak permasalahan Silahkan Anda mengevaluasi Seberapa banyak kata-kata negatif yang selalu Anda ucapkan Atau keyakinan-keyakinan negatif yang ada dalam hati Anda Tapi kalau kita selalu menyampaikan Kata-kata positif dengan tersenyum dengan semangat Maka masalah-masalah itu juga insya Allah akan lebih cepat pergi dari diri kita Karena masalah yang sama jika dihadapi dengan kegembiraan dan kata-kata positif Itu jauh lebih enteng Lebih mudah dihadapi Daripada masalah yang sama dihadapi dengan jiwa yang lemah Dengan pikiran-pikiran buruk atau kata-kata negatif Jadi hindarilah Anda mengatakan Ya Anda memang sial Anda memang tidak berguna Anda memang miskin Anda memang bodoh Anda memang penakut Anda memang tidak bisa bertanggung jawab Anda lah yang pertama menghukum diri Anda dengan kata-kata yang buruk Yang Anda sampaikan kepada diri Anda Oleh karena itu Belajarlah kita Memperbaiki kata-kata kita Supaya hidup kita juga berubah menjadi lebih baik Ada istilah yang mengatakan The beginning is the world Awalnya adalah kata Di dalam Al-Quran juga dikatakan Inna ma'amru isahara desayan ya'kulalahu kun faya kun Ya ketika Allah berkendak Cukup mengatakan kun jadilah Oleh karena itu Kesempatan ini kita gunakan Untuk berbagi bagaimana Menggunakan kejaiban kata-kata di dalam hidup kita Caranya dengan membersihkan hati kita Jiwa kita Kemudian kita memilih kata-kata positif Di dalam berinteraksi dengan diri kita Apapun dengan orang lain dan lingkungan sekitar kita Kemudian kita selalu menggunakan Mengulang-ulang Baca Al-Quran Kita rajin Bersalawat Kita rajin bersikir ya'kul Ini akan membentuk Energi kata-kata yang kita keluarkan Menjadi lebih kuat dan lebih hebat Dan semakin Bersih hati kita Semakin bersih jiwa kita Maka kata-kata yang diucapkan itu juga Akan lebih cepat terwujud Kerana energi ilahi itu ada di dalam Sikir kita Di dalam kata-kata yang kita ucapkan Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!